Masmur Asaf Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, dihadapannya api mencilat, sekelilingnya bertiup badai yang dasyat. Bawalah gemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang bisa kita lihat dari natskoba kita yang pertama adalah Dari firman Tuhan ini Allah menginginkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita Baiklah itu dilakukan sebagai ucapan syukur kita atas segala pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak terbilang. Dalam artian di dalam proses ibadah yang kita lakukan sehari-hari di ibadah minggu, pertanyaan, dan lain sebagainya Terkadang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita melakukannya. Dalam artian ada beberapa orang yang melakukannya hanya dasar faktor kebiasaan. Ada juga yang melakukannya atas dasar faktor ikut-ikutan atau keterpaksaan yang tidak bisa dihindari. Dalam artian ketika ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau dasar dari keterpaksaan untuk melakukan ibadah Dalam melakukan ibadah itu pun niat yang timbul dari hati manusia itu bukan lagi karena ucapan syukur kita kepada Allah Tetapi lebih kepada cenderung yang penting selesai, yang penting aku datang, yang penting aku dilihat orang Tetapi yang Tuhan inginkan itu tertulis di ayat 23 Bahwa ketika kita beribadah puncak dari ibadah itu ada timbul kebahagiaan bagi orang yang melakukannya Ada timbul kedamaian, sukacita, kejujuran Ada juga timbul kepada pribadi manusia itu bagaimana dia menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupannya Jadi kenapa orang-orang yang pada umumnya yang rajin ke gereja, yang tidak pernah meninggalkan ibadah di dalam kehidupannya Cenderung tidak dapat menjadi saluran berkat, tidak mampu menciptakan kedamaian, ketenangan, sukacita di tengah-tengah kehidupannya Hanya karena terjadilah keterpaksaan itu, sehingga dia sendiri pun tidak merasakan ketenangan, kenyamanan, dan keindahan ibadah itu Jadi ibadah itu bukan seperti hanya di dalam pemikiran kita, itu hanya terjadi di satu ruangan Misalnya cuma di satu gedung, gereja, atau di sebuah aula, atau di sebuah tempat yang terdiri dari satu iman Yang Kristen-Kristen, yang Hindu-Hindu, atau agama-agama yang lainnya Dan disitulah terjadi pertemuan antara Allah dengan Tuhan Dan ibadah itu bukan hanya sekedar, kalau aku pergi ke gereja harusku, upah suman, mak gitu Aku harus menyesuaikan di mana aku berada Kalau aku di gereja, aku harus berlaku, bertindak tandu, berbuat Seperti orang-orang gereja Janganlah berbohong, ini kan rumah Tuhan Janganlah nakal, ini kan gereja Jadi dalam pemikiran kita, tidak boleh bohong, tidak boleh nakal, tidak boleh berbuat kejahatan, tidak boleh berbuat senonoh Hanya di tempat khusus saja Hanya di ruang ibadah saja Hanya di tempat peribadahan saja Selebihnya sesudah kita Makanya sekuat tenaga kita Berusaha Supaya ketika kita ingin beribadah Kita tenang Kita nyaman Kita tentram Tetapi hanya pada saat itu Karena mulai muru Inatu akadak danak Manang jugul akadak danak Tuh, inataras, namang malu disuruh Una jumat ben muru Oma, neng merminggu Kita mampu mengontrol emosi kita Kita mampu mengontrol Amarah kita Kita mampu mengontrol Untuk tidak memukul Atau memarahi Siapapun itu yang bisa menimbulkan amarah kita Ketika kita ingin ke gereja Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan Janganlah Hanya sekadar ketika kita ingin beribadah Ketika kita hanya di tengah-tengah ibadah itu saja Atau ketika kita bertempat Atau berdiri Atau duduk Di satu ruangan Yang kita percaya Sebuah tempat yang kudus Seperti gereja kita Tetapi baiklah ketika Setiap orang Yang kembali ke rumahnya Dari ibadahnya Yang kembali kepada pekerjaannya Dari ibadahnya Atau kembali kepada keluarganya Dari ibadahnya Tetaplah Menciptakan Sebagaimana dia menginginkan kedamaian Ketika dia beribadah Begitu juga lah dia harus menciptakan Kedamaian itu setelah dia Bersekutu dan berjumpa Dengan Allah Jadi bukan hanya sekedar pada saat itu saja Yang diinginkan Tuhan Kita berlaku baik Berlaku atau meninggalkan segala sesuatu Yang tidak diinginkan Tuhan Dan kolan diinginan Bukan hanya di tempat ini Kita harus melakukan kehendak Tuhan Tetapi jauh lebih dari itu Jadi puncak juga Yang kedua puncak ibadah yang tertinggi itu Adalah kita melakukan firman Tuhan Di dalam setiap kehidupan kita Itulah ibadah yang sejati Tidak mungkin kan kita hanya Suci lah dulu Hudakon Kudus Hanya dalam waktu 2 jam saja Di tengah-tengah ibadah kita Padahal 22 jam lagi Dalam satu hari ini Dalam satu hari itu Kita berlaku tidak baik Batal rumah 2 jam di bahan 22 jam Yang Tuhan inginkan harus jauh lebih banyak Atau bahkan di dalam satu hari Dalam 24 jam itu 7 hari dalam seminggu itu Kita berlaku Seperti yang kita berlakukan Di tengah-tengah ketika kita berjumpa Dengan Allah Jadi jangan seperti yang dikatakan oleh Allah Di tengah-tengah ibadah kita Atau melalui ibadah kita di pagi hari ini Janganlah hanya karena persembahanmu Janganlah hanya sekedar ibadahmu Kau datang Kau ciptakan hidupmu seperti yang Tuhan inginkan Tuhan tidak menginginkan Ibadah kita itu Ibadah yang munafik Dan Tuhan juga tidak memperhitungkan Tidak melihat sedikit banyaknya Bilangannya besarnya Persembahan yang kita persembahkan Dan Tuhan tidak pernah mencatatkan Seberapa panjang Dalam kehidupanmu kau beribadah Sudah repituluh tahun Kita mengulung Tuhan tidak akan pernah menyatakan Berapa tahun kau beribadah Sepanjang di dalam kehidupan kita Tetapi bagaimana kita Memperlakukan ibadah itu Bukan hanya di tempat ini Tetapi kehidupan kita itu Itu juga haruslah ibadah Hidup kita itu Pekerjaan kita itu Rumah tangga kita itu Juga lah harus bagian dari ibadah Jadi bukan Bukan hanya sekedar Persembahan yang dilihat Tuhan Di ayat selanjutnya bisa kita katakan Emang aku kekurangan sesuatu kah? Emang aku butuh Makanan yang darimu Ketika aku lapar Emang aku kasih tahu samamu? Ketika aku haus Haruskah aku memberitahukan Kepadamu Hai orang batak Hai warga arti tonang Hai berupa pahan Aku lapar Persembahkan persembahanmu Kepadaku Aku tidak membutuhkan itu Segala binatang aku Akulah pemiliknya Dunia ini Akulah pemiliknya Jadi Tuhan inginkan Ibadahmu itu sejati Ibadahmu itu kudus Dan suci Dan bukan hanya di dalam Dua jam Dalam satu hari ini Kita kudus Dan suci Dan berlaku Dan Tuhan Kehendaki Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari Yang berikut yang bisa kita lihat Di dalam Teks Kotba kita pada saat ini Allah itu adalah hakim Di tengah-tengah kehidupan manusia Yang mau dikatakan Dia berdiri sebagai hakim Bukan menghakimi orang Berdasarkan Ibadahnya Bukan menghakimi manusia itu Berdasarkan persembahan Yang dia persembahkan Kepada Tuhan Seperti yang saya katakan tadi Bukan banyak dan sikitnya Besar dan kecilnya Yang akan Tuhan hakimi Tetapi bagaimana kita Membawa persembahan itu Bagaimana kita Membawakan ibadah itu Atau berada di tengah-tengah ibadah itu Menciptakan ibadah itu Di setiap kehidupan kita Itulah yang Tuhan ingin Hakimi Di tengah-tengah kehidupan kita Jadi jangan ada celah Ada noda Di setiap ibadah Dan persembahan Yang akan kita Persembahkan Kepada Tuhan Jangan ada celah Atau noda Dari setiap perbuatan Kita Di tengah-tengah ibadah Yang akan kita Lakukan kepada Tuhan Bapak ibu Saudara-saudari Yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus kita Berhati-hatilah Dalam setiap Tindak tanduk Perkataan Dan kehidupan kita Dalam artian Ketika Tuhan Mengatakan Melalui ngaksudba kita ini Tuhan adalah hakim Dalam artian Dia mempunyai kuasa penuh Untuk menghakimi Setiap Perbuatan kita Di segala tempat Yang kita lakukan Besar Dan kecilnya Perbuatan Kesalahan Dan dosa Yang kita lakukan Dalam artian Begini Ada banyak orang Yang mengatakan Ketika dia Berbuat Dosa Kesalahan Dia mengatakan Begitu rapinya Kususun Begitu baiknya Kuatur Dan Tarbotoi Dan dibotojolmai Aku tidak akan Ketahuan oleh Siapapun Karena tidak ada Satu orang pun Saksi Atau tidak ada Satu orang pun Yang melihat Dan tidak ada Satu pun yang Mendengar Perbuatan Dan dosa Yang kulakukan Di tengah-tengah Kehidupan kita Tetapi di ayat Satu Sampai di ayat Empat Dia mengatakan Bahwa aku akan Memanggil Seluruh dunia ini Aku akan Memanggil Binatang-binatang Dan tumpu-tumpuhan Dan mereka Akan mengadili Setiap umatku Yang Melakukan dosa Dan setiap Manusia Yang Melakukan Dan yang setia Tetap Kepadaku Jadi dalam artian Jangan kita Beranggapan Ini hanya Segedar Bangunan Tumbuhan itu Segedar Tumbuhan Binatang itu Segedar Binatang Langit ini Hanya Segedar Langit Dan tanah Ini Segedar Tanah Mereka Tidak akan Bisa Berbicara Dan mereka Tidak akan Bisa Menjadi Saksi Atas Kejahatan Dan Perbuatan Yang kita Lakukan Di tengah-tengah Kehidupan Kita Tetapi Kemahkuasaan Yang dikatakan Di dalam Amsal ini Di ayat Yang pertama Yang Maha Kuasa Tuhan Allah Berfirman Dan Memanggil Bumi Dari Mulai Terbingah Sampai Terbenam Katanya Dalam Artian Sepanjang Jaman Tuhan Itu Memiliki Kemahkuasaan Yang Dapat Memanggil Dan Menjadikan Apapun Itu Sebagai Saksi Untuk Mengadili Segala Perbuatan Kejahatan Dan Kebaikan Kesetiaan Dan Tidak Kesetiaan Kejujuran Ataupun Ketidak Jujuran Kita Di dalam Kehidupan Kita Jadi Mana Didia Beho Mangulahun Akkadosa Dimanapun Tempat Kita Melakukan Kejahatan Apapun Itu Bisa Bersaksi Di hadapan Tuhan Untuk Menyaksikan Segala Perbuatan Kita Di tengah-tengah Kehidupan Kita Jadi Jadi Seti 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 Apapun Yang Ada Di segaliling Kita Mampu Menyatakan Kita Baik Atau Tidak Baik Jujur Atau Tidak Jujur Di hadapan Tuhan Jadi Tuhan Ini Mengatakan Bahwa Ketika Patar Pehita Dilihat Orang Dan Tidak Dilihat Orang Dan Perbuatan Kita Itu Yang Kita Lakukan Di masa Muda Tidak Ketahuan Sampai Kita Mati Tetapi Di Ujungnya Tuhan Akan Memanggil Apapun Itu Apapun Jenisnya Untuk Menyaksikan Segala Kejahatan Dan Kebaikan Kita Jadi Dipatari Ulahun Menaringan Dina Bunyi Tetap Ulahun Naringan Dilihat Atau Tidak Dilihat Orang Tetap Lakukan Yang Baik Yang Sesuai Dengan Yang Tuhan Kehendaki Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Manang Adon Sada Memanang Dua Atau Beberapa Hal Yang Sudah Sempat Kita Lakukan Akkadosa Kesalahan Yang Fatal Ataupun Yang Tidak Fatal Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Baiklah Kita Sebagai Manusia Yang Sudah Mengakui Atau Menyadari Bahwa Kita Adalah Orang Yang Berdosa Mengaku Dosalah Daripada Bersekukuh Tidak Melakukan Dosa Jadi Daudumenggan Tuhan Lebih Menginginkan Orang Yang Mengakui Dosa Daripada Yang Selalu Menutupi Dosa Atau Orang 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 Yang Selalu Merasa Suci Menganggap Bahwa Dirinya Tidak Pernah Berbuat Dosa Jadi Daudumenggan Jauh Lebih Berharga Jauh Lebih Baik Orang Orang Yang Mau Menghargai Atau Mengakui Atau Meminta Pengampunan Kepada Tuhan Atas Segala Dosa Dan Perbuatan Yang Tidak Baik Di Hadapan Tuhan Daripada Orang Orang Yang Seperti Kita Yang Selalu Hanya Ingin Terlihat Benar Dan Tidak Pernah Mengakui Dosa Jadi Asat Supaya Segala Ibadah Kita Tetap Sejati Segala Persembahan Kita Tetap Harum Segala Perbuatan Kita Tetap Indah Di Hadapan Tuhan Baik Hidup Kita Itu Adalah Ibadah Bukan Hanya Segadar Perbuatan Bukan Hanya Sekadar Hidup Bukan Hanya Sekadar Pekerjaan Tetapi Baiklah Itu Kita Lakukan Sebagai Ibadah Yang Baik Yang Sejati Yang Kudus Di Hadapan Tuhan Jika Kita Mengatakan Bahwa Hidup Kita Adalah Ibadah Maka Apapun Yang Kita Lakukan Apapun Yang Kita Katakan Maka Semuanya Itu Akan Berkenan Di Hadapan Tuhan Dan Tuhan Akan Memberikan Berkat Yang Terbaik Di Dalam Kehidupan Kita Terbaik